Banyak negara di ASEAN sudah memiliki jadwal pertandingan uji coba di FIFA Mat Day Maret tahun 2023. Bagaimana dengan Timnas Indonesia? Terbaru, Timnas Myanmar akan melakukan laga uji coba dengan India dan Republik Kyrgyzstan. Pertandingan persahabatan tersebut akan berlangsung pada akhir Maret tahun 2023. Selain Myanmar, Thailand dikabarkan juga mengikuti Piala AF-nya Asia Barat. Bahkan dalam turnamen tersebut Thailand akan melawan tim-tim peserta Piala Dunia 2022, yakni Qatar dan Arab Saudi. Piala AF-nya Asia Barat akan berlangsung pada tanggal 20 Maret hingga tanggal 2 April tahun 2023. Sementara Timnas Indonesia masih belum ada tanda-tanda melakukan permainan di FIFA Mat Day Maret tahun 2023. Pasalnya, saat ini Sintayong masih mempersiapkan permainan untuk Timnas U20 Indonesia di Piala Asia U22 2023. Selain itu, Sintayong masih sibuk menghadapi protes dari beberapa pelatih yang mengkritiknya karena melakukan pemusatan latihan, TC, jangka panjang. Salah satu yang mengkritik adalah pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll. Pada Selasa, tanggal 7 Februari tahun 2023, tim pelatih Timnas Indonesia sudah bertemu dengan manajemen Persija Jakarta. Klub berjuluk Macan Kemayoran diwakili oleh Wakil Presiden Persija, Ganesha Putera. Sedangkan Timnas Indonesia diwakili oleh asisten pelatih, Nova Arianto. Sebelumnya, Thomas Doll merasa kurang puas karena Sintayong memanggil 9 pemain Persija untuk TC jangka panjang. Menurut Thomas Doll, seharusnya para pemain tidak dipanggil untuk TC jangka panjang, tapi lebih baik tetap di klub dan bermain di Liga 1. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!